Bantuan sosial tunai dari Dana Desa digulirkan kembali oleh Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sebanyak 141 kepala keluarga yang berhak menerimanya bantuan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian BST Dana Desa terpantau dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 di mana pihak desa membagikan perdusun secara bergantian dan tidak berkerumun, diawasi langsung oleh Babinsa Babinkantibmas dan Linmas Desa Cipacing. Kepala Desa Cipacing, Hajah Dedeh Juwariah, didampingi Ketua LPM mengatakan hari ini pihaknya membagikan Dana Desa bagi Dusun 2 di mana kemarin untuk Dusun 1 dan besok untuk Dusun 3. Dibagikan perdusun dikatakannya supaya tidak terjadi kerumunan dari 141 orang yang berhak mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp300.000. Alhamdulillah hari ini pembagian PLT Dana Desa untuk Dusun 2, kemarin Dusun 1, besok Dusun 3. Jadi pembagian ini secara bertahap bu tidak langsung? Bertahap, bertahap. Jumlah keseluruhan berapa kakak yang mendapatkan? Yang pertama 111 dan kemudian setiap bulan itu 141 orang. Tetapi orangnya beda-beda karena kita pakai aturannya untuk semua warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari PKH, BPNT, MNsos dan lain sebagainya itu tidak. Yang tidak mendapatkan itu kita kasih melalui Dewan Dana Desa ini. Jadi dalam satu bulan itu 141 rempah-rempah itu ya? Iya, rempah-rempah ya, ganti-ganti. Jadi bergulir, maksudnya yang bulan Januari Februari siapa, yang kemudian bulan berikutnya siapa, siapa. Tapi dengan orang ya jumlah tetap, orang yang beda. Oh, orang yang beda. Sampai saat ini tidak ada kendala, Bu. Ah, tidak kendala, tidak ada kendala. Kendala ada. Tidak semua warga yang miskin atau yang berhak menerima bantuan itu tercantum di situ karena ketembatasan. Jadi ketembatasan jumlah juga yang diberikan setiap RT itu hanya dua orang. Walaupun bergulir juga karena masih ada yang kurang wapu, masih ada yang belum bisa mendapatkan bantuan ini. Tapi yang dipastikan, yang mendapatkan bantuan ini sudah berdasarkan data yang benar-benar membutuhkan. Betul, ya. Insya Allah semua yang mendapatkan bantuan ini sekarang adalah orang yang benar-benar berhak menerima bantuan anak-anak desa. Terakhir apa yang mau disampaikan dan harapannya? Semoga pandemi ini cepat selesai, warga bisa cepat berusaha kembali. Kemudian, tapi kalau saya mau, bantuan dari pemerintah tetap ada. Tapi tidak mengurangi dana-dana yang lain, ada khusus lagi untuk mereka yang membutuhkan. Demikian, Aminang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.